Kalau nanti Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, bukan mustahil dia adalah presiden Republik Indonesia, nggak akan tunduk kepada Jokowi yang sudah menjadi mantan presiden. Atau presiden ketujuh lah kalau kita katakan. Masih situ ada Gibran misalnya. Gibran tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa demikian? Karena Prabowo akan bilang, I'm in power. Apa namanya itu? I have the authority. Jadi saya lah yang punya otoritas. Karena saya lah presiden. Bapakmu nggak bisa ngatur saya. Kamu juga nggak bisa ngatur saya. Karena saya lah pemegang kekuasaan sebagai presiden Republik Indonesia. Dan ini bukan mustahil terjadi mungkin di bawah satu tahun, paling lama mungkin sebelum enam bulan juga Prabowo sudah akan merasa posisinya itu adalah pemegang penuh kekuasaan negara. Bukan Jokowi, bukan kemudian Gibran juga ya. Dan jangan berharap Gibran kemudian akan diajukan oleh Prabowo menjadi calon presiden lima tahun kemudian. Kenapa? Karena di Partai Gerinda juga banyak ini generasi-generasi muda yang sudah siap untuk menjadi calon presiden. Bahkan di dalam keluarganya Prabowo juga banyak itu. Anak-anak pintar, anak-anak yang sekolahannya cukup tinggi ya. Dan juga berpolitiknya juga sudah cukup lama menjadi bagian dari Partai Golkar. Maksud saya di sini, mendingan Prabowo ngambil dari kadernya sendiri ketimbang Gibran yang bukan kader dari Partai Gerinda. Demikian juga Partai Golkar juga suatu saat ya, begitu Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dia juga akan merasa, oh Anda kan cuma anak titipan di sini. Anda cuma anak kos di sini ya. Yang harusnya saya bina oleh atau pimpinan baru di Partai Golkarnya akan mengatakan, harusnya saya membina kader-kader saya sendiri ketimbang anak kos atau anak titipan ini. Jadi itulah yang akan terjadi di dalam posisi Jokowi, Fisafi dengan Prabowo ya. Dan juga Gibran dengan Prabowo dan juga antara Gibran sebagai sekarang dititipkan menjadi kader Partai Golkar dengan kader dari Partai Golkar yang memang sebenar-benarnya kader itu sendiri. Mas Gibran dianggap tunak etika. Ada pesan khusus nggak yang mungkin Prabowo akan sampaikan kepada Mas Gibran? Jadi begini, kenapa saya menggunakan kata tunak etika? Ya harusnya kalau memang dia menjadi calon pemimpin bangsa, ya harus memiliki etika dan moral politik yang tinggi ya. Dan kalau kemudian MK-MK sudah menunjukkan bahwa pamannya itu melakukan pelanggaran etika berat, dia harusnya mundur lah sebagai anak muda yang punya masa depan politik yang masih panjang gitu loh. Jadi saya bukan kemudian menuduh, tapi ini dari proses. Proses di Mahkamah Konstitusi kemudian menjadi bagian dari penilaian dari Mahkamah Kehormatan MK ya. Dan kemudian keluar itu, makanya kemudian saya mengatakan kalau Anda punya etika, harusnya Anda mundur. Terima kasih. Terima kasih.